PC Makassar harus mengantisipasi jika pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia Sebab Timnas Indonesia akan bertanding pada Piala AFF Desember 2022 hingga Januari 2023 Dua nama berpeluang dipanggil yakni striker mudah Ramadan Sananta dan penyerang sayap Yaakob Sayuri Walau sampai sekarang skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 belum diumumkan Ramadan Sananta dan Yaakob Sayuri berpeluang dipanggil karena menjadi bagian dari Timnas Indonesia Pada FIFA Match dari lalu lawan Timnas Kurakao Apalagi keduanya tampil impresif di level klub Ramadan Sananta menjadi mesin gol baru PC Makassar Striker 19 tahun ini telah mencetak 3 gol pada Liga 1 2022 hingga 2023 Sedangkan Yaakob Sayuri menjadi pemain tersubur PC Makassar saat ini 4 gol telah dibukukan serta cetak 3 asis Selain Ramadan Sananta dan Yaakob Sayuri, PSM Makassar juga berpeluang kehilangan Muhammad Zaki dan Ricky Pratama Dua pemain ini masih mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol Jika tampil bagus, Zaki dan Ricky akan perkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 pada Maret 2023 Pelatih PSM Bernardo Tavares mengaku akan menimbang jika anak asunya kembali masuk radar pelatih Timnas Indonesia Sebab jurutaktik 42 tahun ini hanya ingin para pemain bermain di laga resmi serta kompetitif Tavares tak ingin pemainnya ke Timnas hanya tampil di pertandingan persahabatan atau uji coba Apalagi tidak memperoleh kesempatan bermain Pelatih berkebangsaan Portugal ini belajar dari pengalaman sebelumnya Kala itu 3 pemain mudanya yang dipanggil ke Timnas Indonesia U19 Yaitu M. Rafli Asrul, Edgar M. Pink, dan Ricky Pratama Namun ketiganya kurang mendapat kesempatan bermain di Timnas Rafli, Edgar, dan Ricky mengikuti turnamen Toulon Cup 2022 pada 26 Mei hingga 9 Juni 2022 di Toulon, Prancis Lalu dipanggil perkuat Timnas Indonesia U19 pada Piala AFF 2 hingga 15 Juli lalu Hasilnya, ketiganya tidak bisa membantu banyak PSM pada Piala Presiden 2022 Dan awal kompetisi Liga 1 2022-2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!